Media asal Vietnam, Soha VN, ledek pemain keturunan Indonesia Kevin Dix yang menjadi target PSSI selanjutnya yang tak bisa bersaing di timnas Belanda. Hal itu dikarenakan pemain FC Copenhagen itu tak terdaftar dalam skuad timnas Belanda dalam edisi piala Euro 2024 ini, yang menjadi faktor yang ditunggu-tunggu setiap pemain Belanda. Sebelumnya, Kevin Dix sempat menolak tawaran naturalisasi yang diajukan oleh PSSI, dikarenakan pemain berusia 27 tahun ini menunggu untuk panggilan timnas Belanda untuk kedepannya. Pasalnya, pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, sempat menyatakan bahwa dirinya tertarik untuk memanfaatkan kemampuan Kevin Dix, namun sayangnya, hal itu tidak terwujud di Euro Cup 2024 ini. Banyaknya stok pemain Belanda yang membuat nama pemain keturunan Indonesia itu dikesampingkan, Ronald Koeman lebih memilih nama-nama lain yang tampil solid bersama klub-klub besar Eropa. Melihat tidak dipanggilnya Kevin Dix, media Vietnam Soha VN menilai pemain FC Copenhagen itu tak dapat bersaing dengan pemain-pemain Belanda lainnya untuk piala Eropa 2024 ini. Beberapa bulan lalu, saat menyusun daftar skuad Belanda untuk persiapan Euro 2024, pelatih Ronald Koeman tak memilih Kevin Dix meski pemain tersebut sempat mengutarakan keinginannya bermain di timnas Belanda, tulis Soha VN. Namun, dengan tidaknya dipanggil Kevin Dix untuk masuk ke dalam skuad timnas Belanda di Euro tahun 2024, tentu ini kesempatan bagus bagi PSSI untuk kembali merujuk sang pemain agar berseragam merah putih. Sebab, tidak dipanggilnya Kevin Dix dapat menjadi pertanda peluangnya untuk menembus skuad oranya semakin mengecil untuk kedepannya, tentu lebih baik bergabung dengan timnas Indonesia untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini. Terima kasih telah menonton!